Intro Update pencairan bantuan PKH dan BPNT Kartu KKS Merah Putih Dan peralihan dari PT POS Indonesia ke Kartu KKS Merah Putih Dan berikut ini adalah status terbaru 6NG Online di hari ini Selamat untuk BPNT akan cair terlebih dahulu dibandingkan bantuan PKH Dan berikut ini adalah bantuan sosial yang dicairkan di hari ini Untuk nama-nama penerima bantuan PKH dan BPNT sudah bisa dilihat Simak informasi ini sampai selesai Agar teman-teman semuanya tidak gagal paham dan salah paham dalam menyerap informasi yang telah kami berikan Intro Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam damai untuk Indonesia Berjumpa lagi dengan kabar Bansos Informasi seputar bantuan sosial dari pemerintah Dan di kesempatan kali ini Kami akan memberikan informasi terupdate terkait penyaluran bantuan PKH dan BPNT Kartu KKS Merah Putih Dan peralihan dari PT POS Indonesia ke Kartu KKS Merah Putih Dan informasi terkait pencairan bantuan-bantuan sosial lainnya dari pemerintah Tapi sebelumnya informasi selengkapnya, bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini Alangkah baiknya untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semuanya bisa mendapatkan informasi terupdate dan terbaru dari kami Terkait penyaluran bantuan PKH, BPNT serta bantuan sosial lainnya dari pemerintah Dan sekarang kita langsung bisa simak informasi selengkapnya Dan berikut ini adalah update terbaru terkait pencairan bantuan PKH dan BPNT Untuk Kartu KKS Merah Putih lama Dan dari peralihan PT POS Indonesia ke Kartu KKS Merah Putih Dan status terbaru SIGNG Online untuk bantuan PKH dan BPNT di hari ini Tidak terasa kita sudah memasuki penghujung bulan September tahun 2024 Yaitu di tanggal 25 September 2024 itu artinya sudah dekat sekali ya untuk pencairan bantuan PKH dan BPNT Baik untuk bantuan PKH, BPNT alokasi bulan Juli, Agustus, September Maupun untuk bantuan PKH dan BPNT alokasi bulan September, Oktober Dan berikut ini adalah update terbaru di SIGNG Online Untuk bantuan PKH dan BPNT peralihan dari PT POS Indonesia ke Kartu KKS Merah Putih Berikut ini adalah status terbaru di aplikasi SIGNG Online Untuk KPM PKH dan KPM BPNT yang biasanya cair melalui PT POS Indonesia Yang dialihkan ke Kartu KKS Merah Putih Untuk bantuan PKH cair 3 bulannya alokasi Juli, Agustus, September Tetapi untuk bantuan sembako atau BPNT cairnya 2 bulan saja Yaitu alokasi Juli dan Agustus Yang nominal bantuannya dipastikan akan cair hanya sebesar 400 ribu rupiah ya Bukan 600 ribu rupiah Jadi untuk BPNT dari peralihan PT POS ke Kartu KKS Merah Putih Akan cair 2 bulan yaitu alokasi Juli, Agustus sebesar 400 ribu rupiah Terus kenapa hingga saat ini belum tersalurkan ya untuk bantuan BPNT untuk peralihan PT POS Indonesia Yang katanya cair 2 bulan yaitu Juli, Agustus Karena ada beberapa sebab ya kenapa belum juga tersalurkan Karena pemerintah masih membuatkan buku rekening baru atau burekol Kartu KKS Merah Putih bagi para KPM, PKH maupun KPM BPNT Peralihan dari PT POS Indonesia ke Kartu KKS Merah Putih Jadi masih proses pembuatan rekening baru bagi teman-teman semuanya Yang mendapatkan bantuan PKH dan BPNT dari PT POS Indonesia Dialihkan ke Bank Penyalur yaitu Bank Himara, Bank BRI, BNI, Mandiri, dan Bank BSI Untuk alasan berikutnya kenapa belum juga tersalurkan Jadi banyak sekali nama-nama para penerima bantuan PKH maupun BPNT Yang nama di KTP berbeda dengan nama di data sistem Jadi ada beberapa kendala kenapa belum tersalurkan hingga saat ini Di antaranya adalah beberapa nama berbeda ya dengan data sistem Yaitu nama di Dukcapil atau nama di Dapodi Selanjutnya informasi di aplikasi Sikengi Online untuk bantuan BPNT Alokasi September-Oktober 2024 Untuk keterangan SP2D-nya strip disini ya Berarti tidak lama lagi juga akan tersalurkan Untuk para penerima bantuan BPNT pemegang kartu KKS Merah Putih Tetapi dipastikan yang akan cair terlebih dahulu Yaitu bantuan BPNT peralihan dari PT POS Indonesia Ke kartu KKS Merah Putih Yaitu alokasi Juli-Agustus sebesar Rp400.000 Semoga saja di akhir September ini Sudah cair ya untuk bantuan BPNT Alokasi bulan Juli-Agustus Yaitu peralihan dari PT POS ke kartu KKS Merah Putih Untuk informasi selanjutnya berikut ini adalah Bantuan-bantuan sosial yang dicairkan di hari ini Untuk bantuan yang pertama adalah Bantuan permakanan yang diberikan kepada Lansia tunggal dan disabilitas tunggal Jadi pemerintah telah memberikan bantuan berupa makanan Yaitu untuk 2 porsi Pagi dan sore Kepada lansia tunggal dan disabilitas tunggal Yang nominal bantuan tersebut Kisaran Rp30.000 Untuk 2 porsi dalam 1 hari Atau Rp900.000 dalam 1 bulan Jadi makanan ini akan diantar Ke rumah tempat tinggal Para lansia tunggal maupun disabilitas tunggal Selanjutnya bantuan program Indonesia Pintar Juga di hari ini Ada yang tersalurkan Bagi teman-teman yang belum mengambil Bantuan program Indonesia Pintar atau PIP Bisa diambil bantuannya di hari ini Yang sudah melakukan aktifasi rekening Di bulan Juni dan Juli tahun 2024 Dan berikut ini adalah besaran bantuan PIP 2024 Untuk siswa SD atau sederajat Sebesar Rp450.000 Untuk siswa baru atau kelas akhir Sebesar Rp225.000 Kemudian untuk SMP atau sederajat Rp750.000 Kemudian untuk siswa baru dan kelas akhir Rp375.000 Kemudian untuk SMA Atau setingkat sebesar Rp1.800.000 Kemudian untuk siswa baru atau kelas akhir Yang didapat sebesar Rp900.000 Kamu ucapkan selamat bagi teman-teman semuanya Yang sudah cair ya Bantuan program Indonesia Pintar Dan masuk nominasi Sebagai penerima bantuan PIP Tahun 2024 Kemudian bantuan daging ayam dan telur Kepada keluarga rawan stunting Juga dibagikan di berbagai daerah Di akhir bulan September tahun 2024 ini Jadi kamu ucapkan selamat bagi teman-teman Yang sudah tersalurkan Untuk bantuan-bantuan sosial dari pemerintah Kita tinggal menunggu bantuan PKH dan BPNT Yang tidak lama lagi Akan segera tersalurkan Terima kasih Semoga informasi ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh